Anggota DPRD Kota Palopo DAPIL 3 menggelar Reses Masa Persidangan I tahun 2024-2025 di Kecamatan Mukajang pada Rabu 13 November 2024. DAPIL 3 terdiri dari Darwis dari Partai Nasdem, Abdul Salam dari Partai Nasdem, Jabir dari Partai PDIP, serta Elisabeth dari Partai Golkar. Dengan dilaksanakannya Reses Masa Persidangan I tahun 2024-2025 ini, menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada anggota Dewan Kota Palopo DAPIL 3. Perwakilan masing-masing kelurahan menyampaikan berbagai aspirasi mereka, terutama mengenai kebutuhan infrastruktur yang mendesak di empat kelurahan di Kecamatan Mukajang, yaitu Mukajang, Murante, Latupa, dan Kambo. Selain itu, masyarakat juga turut menyampaikan permasalahan kesehatan, lampu jalan, sampah yang ada di wilayah mereka, serta pengembangan UMKM. Dalam dialog yang berlangsung, masyarakat juga mengusulkan perbaikan sistem irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian, yang menjadi salah satu mata pencaharian utama warga setempat, serta pelayanan kesehatan di wilayah DAPIL 3. Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, menerangkan bahwa di periodenya ini akan bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat, dan akan memperjuangkan beberapa aspirasi utama yang disampaikan oleh warga. Reses ini juga merupakan bagian dari agenda resmi anggota DPRD dalam rangka menjalankan fungsi legislatifnya, termasuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah, serta penyusunan rencana kerja dan program yang relevan. Lebih lanjut, Darwis mengatakan jika secara keseluruhan reses masa persidangan 1 tahun 2024-2025, merupakan momen yang sangat penting bagi anggota DPRD, untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, menyerap informasi, serta mengoptimalkan kinerja legislatif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Aspirasi yang setelah hari ini, ini masih ada catatannya, banyak-banyak itu kemasalah infrastruktur, masalah kesehatan, dan ini juga masalah DLA, ini laku jalan juga ada, terus pengembangan WMPM dan sadar wisata. Kebanyakan ini peningkatan jalan tani, terus ada pengaspalan, terus ada talut, semua sudah ada di sini. Tindak lanjutnya kita akan tindak lanjuti, kita akan memila-mila aspirasi hari ini, kalau itu kewenangan kota kita akan teruskan ke pemerintah perubahan, kalau itu kewenangan ke provinsi kita akan menerangkan ke provinsi, kalau kewenangan pusat kita akan kawal sampai ke bawah pusat. Dari Kota Palopo, Putri Carlina Seruya TV mengabarkan.